UTS Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya Kelopok 1 Kurnia Sari Aziza, Rini Uswatun Hasana, Sandy Velia Putri, Winanda Pramisuari, dan Yoki Lorenza Ariska Putri Modifikasi Rancangan Pembelajaran Modulajar Pendidikan Pancasila, Materi Pokok, Aku Anak Yang Empat Waturan Dengan Topik Aturan Di Rumah dan Di Sekolah, Pasal A, Kelas 1 Aspek-aspek yang dimodifikasi, yaitu profil pelajar Pancasila, Sarana dan Prasarana, Target Peserta Didik, Model Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Pemahaman Bermakna, Pertanyaan Pemantik, Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Refleksi, Assessment atau Penilaian, Bahan Ajar, dan LKPD Profil Pelajar Pancasila Sebelum modifikasi, yaitu beriman, berkebinikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif Sesudah modifikasi, satu, bernalar kritis, dengan memperoleh dan memproses informasi dan data besar Kedua, mandiri, dengan bertemu jawab atas proses dan hasil belajar Mengapa dimodifikasi? Profil pelajar Pancasila yang sebelumnya belum sesuai dan disesuaikan lagi dengan pembelajaran yang sudah dibuat Sarana dan Prasarana Sebelum modifikasi, yaitu alat pembelajaran berubah komputer atau laptop, jaringan internet, proyektor, alat pemainan tradisional, dan media gambar Dengan sumber belajar, buku penduduan guru pendidikan Pancasila dan keluarga negara Untuk SD kelas 1 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Lampu ruang kelas yang memadai, dan ruang kelas yang cukup luas Sesudah modifikasi, sarana dan prasarana, alat dan bahan Yang pertama adalah ruang kelas Yang kedua, buku guru pendidikan Pancasila dan keluarga negara Untuk SD kelas 1 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Yang ketiga, laptop dan LCD proyektor Yang keempat, video animasi Yuk, tati aturan di rumah dan video peraturan dan tata tertib di sekolah Yang kelima, lembar kerja peserta didik Dan alat tulis Mengapa dimodifikasi? Karena menyesuaikan pembelajaran dengan fasilitas sarana dan prasarana Di dalam sekolah dan keadaan di sekolah Target peserta didik dalam model pembelajaran Target peserta didik dalam modul sebelum dimodifikasi Yaitu mencakup peserta didik yang dikurangkan tingkat pencapaiannya Kemudian dimodifikasi Yang menjadi targetnya adalah peserta didik di fase A kelas 1 Dalam modul sebelum modifikasi Menggunakan model pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh Dalam jaringan dan dalam luar jaringan Setelah diperbaiki Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning Hal ini berdasarkan dari hasil observasi pada peserta didik Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran pada modul sebelum diperbaiki Yaitu tujuan umum yang diharapkan peserta didik Jadi pribadi yang patuh terhadap aturan atau konstitusi dan lainnya Tujuan khususnya yang diharapkan peserta didik Dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua dan guru Menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah dan di rumah Tujuan pembelajaran pada modul yang sudah diperbaiki Yaitu melalui menyimak video dan mengerjakan lembar kerja peserta didik Peserta didik dapat mengetahui aturan di rumah dan di sekolah dengan benar Pemahaman bermakna Pemahaman bermakna pada modul sebelum dimodifikasi Yang pertama, contoh aturan yang terdapat di sekolah Yang kedua, contoh aturan yang terdapat di rumah Yang ketiga, penerapan aturan di rumah dan di sekolah Keempat, kosa kata aturan di rumah dan di sekolah Yang kelima, menciptakan satu aturan di rumah Pemahaman bermakna setelah dimodifikasi Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pentingnya mematuhi aturan Agar kehidupan lebih tertib dan nyaman Pertanyaan pemantik Pertanyaan pemantik dalam modul ajar sebelum dimodifikasi Yang pertama, anak-anak, tahukah kalian apa yang sedang ibu pegang? Yang kedua, bisakah kalian mengikuti apa yang diminta dalam tata-tata didik? Pertanyaan mati di dalam modul ajar setelah dimodifikasi Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar kata aturan? Yang kedua, apa itu aturan? Dan yang ketiga, dimana saja tempat yang memiliki aturan? Kegiatan pembelajaran Sebelum dimodifikasi, guru sudah menggunakan demonstrasi atau memberikan contoh langsung kepada peserta didik Namun secara keseluruhan, proses pembelajaran belum berpusat pada peserta didik Setelah dimodifikasi, dengan sintaks dari pendekatan saintifik dan model PBL yang ditarangkan, proses pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik Kegiatan refleksi Pada modul ajar sebelum dimodifikasi, kegiatan refleksi hanya dilakukan pada guru Setelah dimodifikasi, kegiatan refleksi dilakukan oleh guru dan juga peserta didik Assessment atau penilaian Sebelum dimodifikasi, asesmen yang digunakan hanya dengan melakukan observasi Setelah dimodifikasi, asesmen dirubah sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran Yaitu dengan asesmen diagnostik dan asesmen formatif Bahan ajar, LKPD, dan evaluasi akhir Bahan ajar dimodifikasi karena dalam modul ajar sebelumnya belum terdapat bahan ajar LKPD dimodifikasi karena pada modul ajar sebelumnya hanya terdapat satu lembar Kemudian dimodifikasi lebih dari satu lembar Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam peserta didik Terhadap materi yang dipelajari Evaluasi akhir dimodifikasi dalam modul ajar sebelumnya Belum terdapat evaluasi akhir Terima kasih telah menonton!